BBM termurah yang dijual di Malaysia memiliki kualitas di atas Pertamax yang dijual di atas Pertamax dengan spesifikasi RON92 Saya Noralun Hai, saya Tika Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik juga Oke, hari ini kita akan mereaksikan sebuah video rekomendasi dari teman-teman subscriber dari Indonesia Wow Kali ini jarang-jarang ya kita mereaksikan video dari Indonesia dan ini request banget dari teman-teman Indonesia yang meminta kita untuk mereaksikan video ini Tentang apa nih, Mister? Yaitu tentang perbedaan antara harga barang di Indonesia dan harga barang di Malaysia Akhir-akhir ini tuh di Indonesia tuh sedang naik-naiknya harga barang mistika Sekal Harga minyak, minyak goreng Langka Langka Indonesia tuh salah satu menghasil minyak goreng terbesar di dunia Memiliki lahan kepelapa sawit yang sangat ramat luas namun negara ini langka minyak goreng I don't understand Selain itu juga BBM bahan bakar minyak itu naik juga Iya Wow Sangat berbanding terbalik dengan Malaysia mistika Oh really? Psst Sangat berbanding terbalik Teman-teman yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia Mereka mengetahui ini dan mereka merasakan bahwasanya harga minyak di Indonesia itu sangat mahal And then what? Mereka membeli minyak goreng dari Malaysia Yang harganya itu jauh lebih murah Beli minyaknya impor Iya Impor Wow Harga Pertamina itu tinggi banget sekarang Iya Dan berbanding terbalik dengan harga Petronas Oh Oh Kok bisa ya mistika ya Oke everyone without any for do Ini adalah rekomendasi kepada teman-teman di Saris Indonesia Bisa dari subscribers Indonesia Here we go Satu Dua Tiga Sahabat Kompas.com Kenaikan harga BBM jenis Pertamax di Indonesia menuai polemik Betul Dari yang sebelumnya berada di kisaran 9.200 rupiah per liter Kini harga Pertamax melonjak menjadi 12.500 rupiah per liter Hal ini lantas berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah Lantaran bersubsidi yaitu 7.650 rupiah per liter Iya Di saat harga BBM tengah menjadi polemik nasional Warga Malaysia selama ini justru menikmati harga BBM yang relatif sangat murah Dibandingkan para tetapnya di ASEAN Dibanding negara-negara ASEAN Diketahui, harga BBM di Malaysia diperbaharui dalam sepekan sekali Mengikuti peraturan resmi dari Kementerian Keuangan Malaysia Ada pun harga BBM di sana dibedakan berdasarkan nilai oktan atau ron Oke Sebagai informasi, oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran Sementara ron atau research octane number adalah angka oktan yang didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium Semakin tinggi ron, maka semakin baik kualitasnya adalah pembakaran di ruang mesin Harga BBM di Malaysia Berdasarkan laman Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halewal Pengguna Harga BBM terbaru di Malaysia per April 2022 dengan oktan 95 atau ron 95 Dijual seharga 2,05 ringgit Malaysia atau setara 6.900 rupiah per liter Dengan ron 95 ini, BBM termurah yang dijual di Malaysia memiliki kualitas di atas Pertamax yang dijual di Pertamax Dengan spesifikasi ron 92 Kemudian, Pertalait Pertamina memiliki kandungan yang lebih rendah lagi, yaitu ron 90 Ada akun BBM diesel di Malaysia di patok pemerintah seharga 2,15 ringgit Malaysia atau sekitar 7.330 rupiah per liter Selanjutnya, untuk bensin dengan oktan lebih tinggi yaitu ron 97 di Malaysia saat ini dijual seharga 3,83 ringgit Malaysia atau setara 13.075 rupiah per liter Kualitas ron 97 yang dijual di SPBU Petronas Malaysia ini mendekati produk Pertamax Turbo dengan ron 98 yang dijual di SPBU Pertamina dengan harga terbaru mencapai 14.500 rupiah per liter Perbandingannya jauh Sebagai informasi, pemerintah Malaysia hanya memberi subsidi untuk bensin ron 95 Faktor lain yang harus diperhatikan selain menikmati harga BBM yang lebih murah adalah bahwa Malaysia memiliki gross domestic product per kapita yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia Pada 2020, GDP per kapita Indonesia adalah sebesar 3.869 dolar AS atau setara 55,57 juta rupiah Sedangkan, GDP per kapita Malaysia 3 kali lipatnya yaitu sebesar 10.401 dolar AS atau setara 149,40 juta rupiah Selain itu, Malaysia juga dilaporkan berada di peringkat kelima dalam rasio harga bensin paling terjangkau dengan gaji rata-rata setelah mengesampingkan negara-negara Timur Tengah Wow, perbandingannya dengan negara Timur Tengah loh Ada pun, harga BBM di Malaysia yang relatif sangat rendah ini tak lepas dari kebijakan subsidi pemerintah sama halnya seperti di Indonesia Namun bedanya, Indonesia memberi subsidi pada produk BBM dengan kualitas rendah seperti solar subsidi dan kompensasi pada bensin dengan nilai oktan atau RON 88 alias premium Sementara, di Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan yang lebih tinggi yaitu RON 95 Menteri Keuangan Malaysia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menghabiskan 2 miliar ringgit Malaysia untuk menyubsidi bensin dan diesel pada Januari lalu Dengan skema subsidi negara untuk BBM ini, pemerintah Malaysia berharap masyarakat rentan dapat terbantu serta bisa memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Keren 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 Wow Keren sih mister strategi ekonominya di Malaysia ya Iya betul Memberikan subsidi BBM Subsidi BBM untuk mereka memiliki RON tinggi malah Sedangkan Indonesia memberikan subsidi kepada yang RON sangat rendah Memang kalau dipikir-pikir ngapain beri subsidi ke RON yang sangat rendah Itu kan memang sudah harganya sangat terjang Harganya sudah cukup murah Kenapa diberi subsidi gitu loh Kalau mau beri subsidi ya beri subsidi Karena harganya sudah tinggi Seperti yang diaplikasikan oleh Malaysia Kenapa ya Aku tidak paham kenapa Indonesia melakukan hal demikian Wow kok bisa berbanding jauh banget ya mistika Harga BBM yang ada di Indonesia dan harga BBM yang ada di Malaysia Udah harga BBMnya kecil rendah gajinya lebih tinggi Oh my god Kan ya Aduh bikin jelas deh Bikin jelas deh Sedangkan di Indonesia harga BBMnya tinggi Pendapatan atau gajinya pun tak terlalu tinggi gitu Bagaimana cari kita memenuhi kebutuhan Sedangkan BBM itu ada salah satu basic needs Untuk kita saat ini BBM naik harganya otomatis yang lain juga akan ikut naik Butterfly efek ya Jadi semuanya pasti akan naik Betul Tapi kalau aku menurut aku dari 9 ribu ke tadi berapa ke 12 ribu Ke 12 ribu Itu bukan kenaikan tapi ganti harga Betul Harga kenaikan banyak banget tingkatnya Itu bukan kenaikan tapi ganti harga Betul Kalau mungkin naik dari 9 ribu jadi 9.500 Atau 10 ribu paling maksimal Sedangkan ini 12 ribu Oh my dear God Wow Rakyat yang tidak bisa menjangkau makin sangat jauh dan tidak bisa menjangkau Bener 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 Sedangkan tidak ada subsidi untuk yang rond di atas A95 itu mistika Bener sekali mister Ya semoga aja ya mister ya Semoga apa Semoga perekonomian kita jadi lebih baik lagi Semoga kita bisa mencontoh Bener Ataupun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada wilayah Malaysia Memberikan subsidi untuk mereka yang memiliki rond di atas Sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat Iya Gitu loh mistika Wow Semoga video ini bisa menjawab penasaran kalian ya guys Buat teman-teman Indonesia yang meminta kami untuk mereaksikan video ini Kami sudah mereaksikan dan semoga bisa memberi manfaat Amin Amin Tidak ada sarannya belajar di Malaysia kan Ya dong Tidak ada sarannya Oke guys That's all from us Hopefully that you find this video good And you find this very good Don't forget with the thumbs up And if you're new to this channel don't forget with the subscribe button Supermas love from Indonesia Malaysia keren Luar biasa Bye everyone Bye